Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo fans haizop dimanapun kalian berada Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya Kembali lagi bersama Mimin yang dimana siap harinya akan menayangkan Info-info terbaru dan menarik seputar kisah Asmara Haiko, Funderbaker dan Rangga Azov Sore hari ini terlihat kebersamaan antara Haiko, Funderbaker dan Rangga Azov ya guys Nah ini nampaknya ngebuburit ala-ala haizop yang benar-benar uhuh banget dan bikin kita baper abis pastinya Oke tapi sebelum lanjut buat teman-teman semua yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya Sore tadi ya guys sebelum buka puasa pastinya Haiko, Funderbaker dan Rangga Azov terlihat sedangkan membuburit bareng tuh Mereka berdua terlihat lagi main layangan ya guys Memang deh kalau mereka berdua lagi berduaan dunia seakan milik mereka berdua ya Asal jangan kayak layangan putus aja Kalau main layangan sih gak apa-apa ya Apalagi kalau ngarik benangnya berdua Kesannya mereka kayak lagi peruburan dari belakang gitu ya guys Kalau kemarin Rangga Azov sempet ngambek karena Haiko Funderbaker gak sempet masakin buat Azov ya guys Karena waktu bleak shooting yang mepet banget Nah sore hari ini Haiko dan Azov lebih memilih buat ngabisin waktu Atau ngabuburit bareng dengan bermain layangan Mendingan ya guys lebih bagus begitu daripada mereka harus macet-macetan di jalan Lebih baik ngabuburit bareng begitu Jadi kan kita yang ngeliatnya adem banget kayak ngeliat cendol ya guys Emang mereka berdua tuh ngegemesin banget ya Lagi main layangan aja mereka masih sempet-sempetnya bercanda Bahkan mereka berdua sempet kayak api human gitu ya guys Karena gemes satu sama lain Tapi gak apa-apa deh vitamin ya buat kita semua yang sama-sama nunggu waktu buka puasa tadi ya Jadi kan gak berasa ya guys Tau-tau udah sore karena kita ngeliat mereka berdua yang adem banget Kalau lagi ketawa apalagi lagi manja-manjaan Itu bikin kita makin adem banget padahal lagi gerah-gerahnya ya guys Apalagi detik-detik menjelang buka puasa tuh lagi haus-hausnya ya Kalau kata anak-anak jaman sekarang Apalagi buat emak-emak berdasar yang sore-sorenya bikin bukaan sendiri atau matang sendiri Pasti bakalan lebih gerah lagi ya Dan berasa banget hausnya Tapi kalau ngeliat mereka berdua ini Langsung hilang hausnya karena bener-bener adem banget ya guys Nah gimana nih guys menurut kalian? Tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar Itu was guys info dari channel ini Nantikan informasi terbaru di video selanjutnya Terima kasih untuk yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe